Berkenaan dengan obat homeopati, biasanya orang-orang menanyakan seberapa banyak dosisnya, bagaimana aturan makannya. Berkenaan dengan hal ini, tidak ada kesepakatan di antara para pakar homeopati dunia sampai saat ini. Mereka menempuh cara-cara yang beragam berdasarkan pada pengalaman mereka masing-masing. Pada umumnya, sudah diakui bahwa obat dengan potensi sampai 30, jika diberikan 2 atau 3 kali sehari atau bahkan lebih, tidak akan berefek buruk. Karena potensi 30 dianggap sebagai potensi yang sedang. Berkenaan dengan aturan makannya, saya sering kesulitan ketika menyarankan suatu obat homeopati melalui surat. Biasanya orang-orang menanyakan, berapa kali dikonsumsi, berapa biji globul untuk sekali konsumsi, bagaimana dengan yang cairan, bagaimana jika potensinya berbeda. Alhasil, banyak sekali keraguan yang membuat para pasien kebingungan, kasian. Sehingga perlu waktu berbulan-bulan untuk memberikan pemahaman akan hal ini. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah perihal bagaimana cara mengkonsumsi obat homeopati. Sekarang Anda sudah mengetahui bahwa dosis yang terkandung dalam obat homeopati sangat ringan, sehingga nyaris tidak diketahui atau hanya tersisa bekas bayangannya saja. Untuk itu, tidak ada bedanya jika Anda mengkonsumsi banyak ataupun sedikit. Maksudnya, begitu kecilnya dosis yang terkandung di dalamnya, sehingga tidak ada bedanya jika seseorang mengkonsumsi 50 butir ataupun 1 butir globul. Yang memberikan pengaruh adalah berapa kali Anda mengkonsumsi, karena mengkonsumsi 1 kali disebut dengan 1 serangan. Ketika obat masuk ke mulut, efek obat tersebut mulai dari saat itu juga. Tidak ada hubungannya dengan lambung. Partikel darah menerima obat itu dari dalam mulut yang bereaksi di dalam tubuh. Untuk itu, jika 1 tetes cairan homeopati dilarutkan ke dalam seteguk air, dan jika bentuknya cairan, maka sama saja halnya jika Anda mencampurkan 1 tetes maupun 10 tetes. Untuk itu, tidak perlu ragu. Teteskan saja sekadarnya ke dalam air, sehingga secara psikologis Anda merasa obat tersebut telah masuk. Anda faham yang saya sampaikan? Anda faham bahasa Urdu sedikit banyak, kan? Iya, huzur. Masya Allah. Perhatian Anda ketika menyimak sungguh memberikan semangat. Demikian pula dosis untuk globul. Ketika dikatakan kepada orang-orang untuk mengkonsumsi beberapa butir saja, mereka menanyakan lebih detail berapa butir banyaknya. 5, 10, 15, 20, sampai dihitung-hitung jumlahnya. Padahal, itu tidak perlu. Saya pribadi cukup dengan menuangkan sedikit di tangan, lalu saya masukkan ke mulut. Baik itu untuk saya sendiri, maupun ketika memberikan kepada orang lain. Baik itu untuk mengkonsumsi beberapa butir saja, mereka menyebabkan sedikit di tangan, lalu saya menyebabkan sedikit di tangan, lalu saya menyebabkan sedikit di tangan. Terima kasih.